Sinarbas Agroresources dan Teknologi kembali menggelar Forum Sosial and Environmental Excellent Development yang keempat kalinya pada Rabu 19 September 2018. Acara ini diselenggarakan sebagai kesempatan bagi para pemasok rantai suplai untuk bertukar pikiran dengan pihak perusahaan dalam rangka menciptakan produksi kelapa sawit yang ramah lingkungan. Ini merupakan kegiatan supplier gathering dengan mengundang seluruh supplier kurang lebih ada 400 lebih supplier yang memasuk CPO PKO ke negara ataupun DT Smart ABK dengan tujuan adalah untuk membangun awareness kemudian untuk share informasi dan untuk mengajak para supplier kami untuk sama-sama buat kolaborasi dalam proses transformasi membawa industri sawit ini ke depan supaya lebih sustainable atau lebih berkelanjutan. Pada saat ini tantangan yang dihadapi oleh industri kelapa sawit Indonesia sangatlah kompleks. Perkembangan industri yang ada pada saat ini dinilai belum fokus dan memerlukan perhatian khusus dari banyak pihak. Justru tantangannya adalah kembali ke derivatifnya atau produk turunannya yang menilai tambah makin tinggi lagi. Karena disitu peluang untuk research, inovasi, untuk pengembangan dan langkah-langkah yang makin memerlukan katakanlah kualitas sumber daya manusia yang tinggi di dalamnya akan makin besar. Dan masa depannya ada disitu dan saya lihat yang sekarang ini kita kembangkan mungkin belum sampai 50% dari potensi yang ada.